Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Makrifat diri yang zohir, Makrifat diri yang batin, dan Makrifat Tuhan. Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jika lo bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk diskip atau diabaikan saja, terima kasih. Mari kita mulai kekajian, Bismillahirrohmanirrohim. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, ada pun Makrifat itu rahasianya ialah mengenal zat Allah dan zat Rasulullah, itulah sebabnya Makrifat dimulai dari 1. Makrifat diri yang zohir 2. Makrifat diri yang batin 3. Makrifat Tuhan Lantas apa sih gunanya Makrifat? Ada pun gunanya Makrifat adalah untuk mencari hakikat, yaitu mengenal yang kodim dan mengenal yang baru sebagaimana kalimat. Awaluddin Makrifatullah Artinya, awal beragama adalah mengenal Allah. Maksudnya kita harus mengenal yang mana yang kodim dan yang mana yang baru? Sehingga kita mampu untuk membedakan antara Tuhan dengan hamba. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Baitullah adalah hati orang beriman. Sesungguhnya hati ini ketika masih bayi, diibaratkan bunga yang masih kuncuk, tidak ada seekor ulat atau kumbang pun yang dapat menjamahnya. Sedangkan ketika sudah menginjak akil balik atau dewasa, maka hati itu ibaratkan bunga yang sedang mekar, bunga yang sedang berkembang, maka ulat dan kumbang pun mulai berdatangan untuk menjamah bunga itu. Jadi para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Sesungguhnya memahami dan mengamalkan makrifat dan zikir itu untuk membersihkan hati kita agar dapat kuncup kembali seperti sucinya hati seorang anak kecil. Hati ini juga seperti wadah gula yang tertutup rapat dan dirawat dengan baik. Jika tutupnya tidak dirawat dengan baik atau tutupnya rusak, maka masuklah semut-semut liar itu ke dalam wadah gula untuk menjamah dan memakan gula. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa peperangan yang lebih besar dari perang Uhud dan perang lainnya adalah, perang melawan diri sendiri yaitu perang di dalam diri atau perang melawan hawa nafsu, setiap jantungku bergetak. Maka aku akan terus berperang melawan hawa nafsu untuk menundukannya dan mengendalikannya. Sesungguhnya iblis itu sudah menanti kelengahan kita di setiap saat untuk menjerumuskan anak Adam, karena memang itu tugasnya iblis untuk menjadi dosen penggoda. Jika aku tidak memiliki senjata yaitu mengingat Allah, pasti aku kalah. Maka dari itulah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, selalu ingat Allah lah di setiap keluar masuknya nafas kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kepada sahabatnya Saidina Ali Karamullah, Saidina Ali Karamullah mengajar kepada Imam Abu Hasan Basri, Imam Abu Hasan Basri mengajar kepada Habib An-Najmi. Habib An-Najmi mengajar kepada Daud At-Taye. Daud At-Taye mengajar kepada Ma'ruf Al-Karhi, Ma'ruf Al-Karhi diajarkan kepada Sirri Sakatari. Sirri Sakatari diajarkan kepada Daud As-Sakatar, Daud As-Sakatar diajarkan kepada Al-Junidi. Maka Al-Junidi yang terkenal sebagai pendiri Ma'rufat. Jadi pancaran Ma'rufat itu dari empat sumber yaitu 1. Pancaran dari sumber suluk, yaitu yang dinamakan dengan Ma'rufat Musyahadah. 2. Pancaran dari sumber haluat, yaitu yang dinamakan dengan Ma'rufat Insaniah. 3. Pancaran dari sumber inayah, yaitu yang dinamakan rohani. 4. Pancaran dari hasil pertapaan yang dinamakan jirim. Maka dari sumber-sumber itulah datangnya ilmu Ma'rufat yang tinggi dan mempunyai rahasia yang sangat sulit. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. 5. Nama Allah itu tidak akan pernah dapat dihilangkan, sebab nama Allah itu akan menjadikan zikir bagi para malaikat, zikir para burung, zikir para binatang melata, zikir tumbuh-tumbuhan dan zikir dari empat anasir yaitu anasir tanah, anasir air, anasir angin dan anasir api, serta zikirnya segala makhluk yang ada pada tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, juga zikir makhluk yang berdiam di antara langit dan bumi. Adapun dalam berzikir, para makhluk Allah yang kami sebutkan tadi tidaklah sama logat, bunyi dan dan bacaannya. Tidak sedikit para ahli sufi dan para wali-wali Allah yang telah mendengar akan bunyi zikir para makhluk itu, sumbuh sangat beraneka ragam bunyinya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Dalam kitab Taurat, nama zat yang Maha Esa itu ada 300 jumlahnya yang ditulis menurut bahasa Taurat. Dalam kitab Zabur juga ada 300 jumlahnya nama zat yang Maha Esa itu yang ditulis dengan bahasa Zabur. Dalam kitab Injil juga ada 300 jumlahnya nama zat yang Esa itu yang ditulis dengan bahasa Injil, dan dalam kitab Al-Quran juga ada 99 nama zat yang Esa itu ditulis dalam bahasa Arab. Jika kita hitung maka dari keempat kitab itu yang ditulis berdasarkan versinya, maka akan ada 999 nama bagi zat yang Maha Esa itu. Dari jumlah tersebut maka yang 998 nama itu adalah nama dari sifat zat yang Maha Esa, sedangkan nama daripada zat yang Maha Esa itu hanya satu saja, yaitu Allah. Dijelaskan dalam kitab Fathur Rahman, dalam bahasa Arab, halaman 523. Disebutkan bahwa nama Allah tertulis di dalam Al-Quran sebanyak 2696 tempat. Lantas, hikmah apa yang bisa kita ambil dari nama Allah yang begitu banyaknya bagi kita? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai hambaku, jangan lupakan namaku. Artinya, Allah adalah namaku dan hakikatku, dan tidak akan pernah terpisahkan, namaku dan hakikatku adalah satu. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menurunkan 100 kitab kepada para nabinya, kemudian ditambah 4 kitab lagi sehingga jumlah kitab yang diturunkannya menjadi 104 kitab, dan rahasia dari 103 kitab tersebut terkumpul dalam Al-Quranul Karim, dan rahasia-rahasia Al-Quran terletak pada kata, Allah. Begitu pula dengan kalimah La'ilaha ilaullah, jika ditulis dalam bahasa Arab ada 12 huruf, dan jika di awal kata La'ilaha ilaullah dihilangkan 8 huruf, maka tinggal 4 huruf saja, yaitu Allah. Arti kata Allah hanyalah sebuah nama, sekalipun digugurkan satu persatu nilainya tidak akan pernah berkurang, bahkan akan mengandung arti dan makna yang lebih dalam, serta mengandung rahasia penting bagi kehidupan kita sebagai umat manusia yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Yang Selalu Dirahmati Allah Jika Allah kita tulis menggunakan huruf Arab, maka akan menjadi alif, lam di awal, lam di akhir dan ha. Jika Anda ingin kami melihat kesempurnaannya, maka gugurkanlah satu persatu huruf demi hurufnya. Buang huruf pertama yaitu huruf alif, maka tinggal tiga huruf lagi dan bunyinya bukan lagi Allah tetapi menjadi lilah yang artinya untuk Allah. Maka terungkaplah makna dari Allah. Untuk Allah lah semua makhluk akan kembali. Sekarang mari kita buang huruf kedua, yaitu huruf lam awal, maka tinggal dua huruf lagi dan bunyinya bukan lagi lilah melainkan bunyi lahu. Yaitu lahu mafisa mawati wal ardi, artinya bagi Tuhan adalah segala sesuatu yang ada di tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Sekarang mari kita buang huruf ketiga, yaitu huruf lam akhir, maka tinggal satu huruf dan bunyinya bukan lagi lahu melainkan hu, yaitu walhayul koyum, artinya zat Tuhan yang hidup dan berdiri sendiri. Katahu merupakan singkatan dari kata hua, sebenarnya setiap kata hua berarti zat, misalnya, kulwaulohu ahad, artinya zat yang bersifat kesempurnaan yang dinamai Allah. Yang dimaksud kalimahu itu menjadi berbunyi ah, artinya zat. Bagi para sufi, nafas kita yang keluar masuk saat kita masih hidup mengandung perbuatan batin yaitu hu, dan nafas yang keluar diisi dengan kata Allah. Perhatikan beberapa pengguguran-pengguguran di bawah ini. Ketahui pula lehmu, jika pada kalimah Allah itu kita gugurkan lam pertama dan lam keduanya, maka tinggallah dua huruf yang awal dan huruf yang akhir, yaitu huruf alif dan huruf ha kalau disatukan dibaca ah. Kalimat, ah, ini tidak dibaca lagi dengan nafas yang keluar masuk dan tidak dibaca lagi dengan nafas naik, atau turun tetapi hanya dibaca dengan satu titik. Kalimah ah, jika dituliskan dengan huruf Arab, terdiri dua huruf, artinya dalam bahasa disebutkan intaha atau selesai, andai saja kita berjalan mencari Tuhan pasti ada awal dan pasti ada juga menjadi akhir. Tetapi jika kita telah mencapai zikir ah, maka perjalanan mencapai tujuan yang dituju. Untuk mengkaji intaha ah ini, mohon maaf tidak bisa dijabarkan di sini. Selanjutnya gugurkan huruf awalnya, yaitu huruf alif dan gugurkan huruf terakhir, yaitu huruf ha, maka akan tersisa dua buah huruf di tengahnya yaitu huruf lam pertama, lam alif, dan huruf lam kedua, lanafiyah. Kaedah para sufi menyatakan tujuannya adalah jika berkatalah, tidak ada Tuhan, illah, ada Tuhan, nafi mengandung isbat, isbat mengandung nafi jadi tidak terpisah antara nafi dan isbat itu. Selanjutnya gugurkan huruf lam kedua dan huruf hu, maka yang tertinggal juga dua huruf, yaitu huruf alif dan huruf lam yang pertama. Kedua huruf yang tertinggal itu dinamai alif lam latif dan kedua huruf itu menunjukkan zat Allah. Maksudnya makrifat yang semarifatnya dalam artian yang mendalam, bahwa kalimat Allah bukan nakirah. Kalimat Allah adalah makrifat, yakni isyarat dari huruf alif dan lam yang pertama pada awal kalimah Allah. Gugurkan tiga huruf sekaligus, yaitu huruf lam pertama, lam kedua, dan humaka tinggallah huruf yang paling tunggal dari segala yang tunggal, yaitu huruf alif. Alif tunggal yang berdiri sendirinya. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Berilah tanda pada huruf alif yang tunggal itu dengan tanda atas, bawah dan depan, maka akan berbunyi, A, I, U. Dan setiap berbunyi A maka dipahamhan ada zat Allah, begitu pula dengan bunyi I dan U, dipahamkan ada zat Allah dan jika semua bunyi itu, A, I, U, dipahamkan ada zat Allah, berarti segala bunyi atau suara di dalam alam, baik itu yang terbit atau datangnya dari alam nasar, yaitu alam empat anasir yaitu anasir tanah, anasir air, anasir angin dan anasir api, maupun yang datangnya dan keluar dari seluruh mulut makhluk Allah, di situ ada zat Allah. Penegasan bunyi atau suara yang datang dan terbit dari sesuatu adalah Allah, nama yang maha esah, sedangkan huruf alif merupakan dasar atau huruf pertama atau awal dari huruf hijayah yang berjumlah 28 huruf. Dengan demikian maka jika kita melihat huruf alif maka seakan-akan kita telah melihat 28 huruf yang ada. Lihat dan perhatikan sebuah biji pada tumbuh-tumbuhan, dari biji itulah asal-usul segala urat, batang, daun, ranting, dahan dan buahnya. Syuhudul Wahdha Fil Kasroh, Syuhudul Kasroh Fil Wahdha. Pandang yang satu kepada yang banyak dan pandang yang banyak kepada yang satu, maka yang ada hanya satu saja yaitu satu zat dan dari zat itulah datangnya alam beserta isinya. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Al-Quran yang jumlah ayatnya 6.666 ayat terangkum di dalam suratul Fatehqa, dan suratul Fatehqa itu akan terangkum pada basmalah, dan basmalah itu pun terangkum pada huruf Ba, dan huruf Ba akan terhimpun pada titiknya yaitu Nukta. Jika kita perhatikan dengan cermat, maka titik itulah yang akan menjadi segala huruf, terlihat banyak padahal ia satu dan terlihat satu padahal ia banyak. Selanjutnya huruf-huruf Lafald Allah yang telah digugurkan, maka tinggallah empat huruf yang ada di atas Lafald Allah tadi, yaitu huruf Tashid, bergigi tiga, terdiri dari tiga huruf Alif, di atas Tashid ada lagi satu huruf Alif. Keempat huruf Tashid itu adalah isyarat bahwa Tuhan itu ada, maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan asma Allah, afal Allah, sifat Allah dan zat Allah. Langkah terakhir gugurkan keseluruhannya, maka yang akan tinggal adalah kosong. La sotun walah harfun, artinya tidak ada huruf dan tiada suara, inilah kalam Allah yang kodim, yang tidak terpisah antara sifat dengan zat. Tarkumayu Allah, meninggalkan selain Allah, tetapi yang ada hanyalah zat Allah saja. Lama ujuda illa Allah, tidak ada yang wujud kecuali hanya wujud Allah. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Sembilan kali sudah kita menggugurkan kalimah Allah, seandainya juga belum dapat dipahami, maka tanyakanlah kepada ahlinya. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kajian terbaru. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!